Legenda Bunga Persik Seri 6 Pendekar Harum Jelit 3 Seberkas sinar fajar bunyi tepuk tangan belum selesai, sudah terdengar bunyi tertawa. Bunyi tepuk tangan itu renyah, tapi bunyi tertawa itu lebih renyah. Bersamaan dengan bunyi tertawa itu, ada seorang yang merangkap keluar dari bagian bawah gerobak itu, dengan wajah senyum dan mati yang amat cerah. Seorang gadis yang cerah, cantik dan menyenangkan. Walaupun badan dan wajahnya belepotan tanah, tetap saja tidak menimbulkan kesan bahwa ia berpenampilan jorok. Ada semacam wanita, baik dipandang dalam keadaan apapun, tetap saja mirip dengan buah arbi segar yang baru dipetik. Zhang Jie Jie masuk dalam macam wanita ini. Ia bertepuk tangan dan berkata seraya tertawa, pendekar harum cium memang bukan nama yang kosong, betul-betul memiliki kemampuan menipu orang yang luar biasa cium liuk cium yang tersenyum dan memberi hormat dengan membungkukan badan. Zhang Jie Jie melanjutkan sambil tertawa, karena itu, setiap wanita berumur berapapun, sekali-kali tidak boleh mendengarkan kata-kata pendekar harum cium. Dari umur 8 sampai 80 tahun, tidak ada perkecualian hanya ada satu orang yang masuk perkecualian. Siapa kau aku? Kenapa aku masuk perkecualian? Siuliuks yang menjawab seraya tersenyum, sebab jika kau tidak menipuku, aku sudah hamat berterima kasih. Bagaimana aku berani menipumu? Zhang Jie Jie berkata seraya membulatkan bentuk bibirnya masa aku pernah menipumu. Menipu apa? Cepat katakan aku tidak bisa mengatakannya HMM. Aku memang tahu kau tidak bisa mengatakannya, Siuliuks yang berkata seraya tersenyum, setelah menipu si korban, tapi si korban berkata tidak tertipu ini baru disebut hebat. Zhang Jie Jie mendelik pada dia, tiba-tiba matanya menjadi merah, lalu air matanya menetes dengan perlahan. Siuliuks yang merasa sedikit aneh, lalu bertanya kau sedang menangis. Zhang Jie Jie mengertakan giginya dan berkata dengan geram, Aku menangis ketika aku sedih, apakah ini melanggar hukum kau sedih? Sedih untuk hal apa? Zhang Jie Jie menyekai rahmatanya, lalu berkata dengan suara keras, Aku melihat kau masuk perangkap orang lain, lalu segera bersembunyi di bagian bawah gerobak, demi menunggu kesempatan menyelamatkanmu. Sepanjang jalan aku menahan banyak derita, dan tidak tahu berapa banyak tanah yang aku telan, lalu pada akhirnya apa yang aku dapat air matanya menetes lagi, dan melanjutkan sambil terisak-isak. Bukan saja kau sama sekali tidak punya rasa berterima kasih padaku, sebaliknya bahkan menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan, bagaimana aku, aku tidak sedih. Ia makin ngomong makin sedih, akhirnya menangislah ia dengan terseduh-seduh. Chuliuq siang menjadi melongo. Ia hanya tahu gadis ini amat suka tertawa, tak pernah menduga bahwa dia pun suka menangis. Di dalam pandangan Chuliuq siang, air matu dari seorang wanita cantik, betul-betul lebih mengerikan dari senjata rahasia yang dilepaskan oleh Chuan Muda Kelelawar. Chuan Muda Kelelawar adalah salah satu lawan terberat Chuliuq siang yang nyaris merenggut nyawanya, senjata rahasia sehebat apapun, ia masih dapat menghindarinya, namun ia sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari air matu seorang wanita cantik. Senjata rahasia seberapa hebat pun, paling-paling cuma menciptakan beberapa lubang pada badannya, namun air matu seorang wanita cantik dapat meremukan hatinya. Chuliuq siang menghela nafas yang panjang, lalu berkata dengan suara lembut, siapa bilang aku tidak berterima kasih padamu? Sebaliknya aku sangat-sangat berterima kasih padamu, kalau begitu, kenapa kau tidak mengatakannya perasaan berterima kasih yang sejati mesti disimpan di dalam hati, kalau dikatakan sudah tidak ada artinya lagi? Zang Jie Jie tidak bisa menahan dirinya, dari menangis menjadi tersenyum, lalu berkata seraya menuding hidung Chuliuq siang, apa yang dikatakan oleh kakek itu memang tidak salah, kau memang memiliki mulut manis yang bisa menipu kaum wanita. Jangan lupa kakek itu pun seorang pria, dan omongan pria semuanya tidak bisa dipegang, ia memang licik bagaikan rubah tua, dan ilmu silatnya pun tidak lemah, tapi tetap saja ia tidak dapat menandingi nenek itu. Karena itu tidak heran ia amat takut kepada istrinya, apakah kau pun merasa bahwa ilmu menotok nenek itu amat lihai-kelihayan ilmu menotoknya layak menempatkan nenek itu ke dalam lima besar di dunia persilatan jika demikian, seharusnya ia adalah jago silat yang amat terkenal, seharusnya demikian. Banyak orang mengatakan bahwa pendekar harum memiliki pengetahuan dan wawasan yang amat luas, apakah kau sudah mengetahui asal-usulnya belum, sedikit petunjuk pun belum kau dapat. Coba kau pikirkan dengan lebih seksama lagi, tidak perlu. Siapapun suami istri itu sudah tidak penting lagi. Mengapa sebab mereka sudah tidak akan datang lagi untuk cari gara-gara denganku, jadi yang penting itu apa yang penting adalah, siapa yang menyuruh mereka? Dimanakah orang itu kenapa tadi kau tidak menanyai mereka? Kenapa dengan sembelarangan kau melepaskan mereka kalau aku menanyai mereka, apakah dengan sembelarangan mereka akan memberitahukanku tidak? Zhang Jie Jie berpikir sejenak, lalu menyambung kata-katannya, seandainya mereka adalah orang yang mudah sekali membocorkan rahasia, pasti tidak akan disuruh orang itu untuk menghadapimu, Xiu Liu Xi yang berkata sambil senyum, kau betul-betul berbeda dengan gadis lain, kau memiliki otak yang encer, Zhang Jie Jie berkata seraya membuat ekspresi wajahnya tampak dingin, apakah kau lagi berusaha menjilat-jilatku? Aku tidak mudah terjebak seperti orang lain lho, Chiu Liu Xi yang berkata seraya menghela nafas, masa kau mesti menginginkan aku memakimu, baru menganggap apa yang aku katakan itu benar, Zhang Jie Jie berkata seraya memelototkan mata, sekalipun mereka menutup mulut rapat-rapat, seharusnya kau juga punya care agar mereka buka mulut, kan Chiu Liu Xi yang berkata seraya tersenyum kecut, suami istri itu kalau digabungkan usianya paling sedikit ada 130-140 tahun, masa aku mesti menggantung DN memukuli mereka supaya mengaku Zhang Jie Jie berkata seraya tersenyum manis, sekalipun kau bukan orang yang baik, tapi kau bukan orang yang macamnya begini, ia tiba-tiba berkata seraya menghela nafas, dikarenakan mereka sudah pergi, tampaknya aku terpaksa sekali lagi menemanimu kembali untuk mencari temanku itu, itu tidak perlu, Zhang Jie Jie berkata dengan makin memelototkan mata, tidak perlu, masakah sudah ada care untuk menemukan orang itu, Chiu Liu Xi yang berkata sambil senyum, walaupun aku tidak bisa menemukan dia, tetapi ada yang bisa mata, Zhang Jie Jie kian membesar, lalu bertanya, siapa tangan Chiu Liu Xi yang menunjuk ke depan, dan berkata, dia, Zhang Jie Jie memandang, ternyata itu adalah bagali yang menarik gerobak itu, yang sekarang sedang menundukkan kepala untuk makan rumput yang tumbuh di sisi jalan, Zhang Jie Jie berkata seraya tertawar renyah, ternyata dia juga temanmu, bagal itu paling sedikit punya satu macam kebaikan, yaitu ia tidak bisa berkata bohong, tetapi ia juga sama dengan kau, tidak bisa berbahasa manusia, tidak bisa berbahasa manusia, suatu istilah dalam bahasa Tionghoa, yang berarti, orang yang kata-katanya tajam dan menusuk hati orang yang mendengarnya, ia tidak usah berbicara Chiu Liu Xi yang tiba-tiba bertanya, kalau aku tiba-tiba pergi dan meninggalkankah sendirian di tempat ini, kau akan pergi kemana Zhang Jie Jie menjawab dengan sedikit terkejut, aku bisa pergi kemana saja, paling sedikit ada seribu tempat yang bisa aku datangi, jika kalau tidak ada tempat yang bisa kau datangi, jika begitu aku akan pulang ke rumahku, betul, tentu saja kau akan pulang ke rumahmu, dan kau pasti mengenal jalan untuk pulang ke rumah, Chiu Liu Xi yang menyambung seraya tersenyum, selain manusia, ada satu macam binatang yang juga mengenal jalan untuk pulang ke rumah, kuda betul, apalagi kuda yang tua, kau bisa meninggalkan kuda di mana saja, is pasti punya kera untuk menemukan jalan untuk pulang ke rumah, Zhang Jie Jie berkata sambil senyum, barangkali masih perlu dilihat, apakah ia kuda jantan atau kuda betina Chiu Liu Xi yang juga berkata sambil senyum, jika begitu kuda jantan itu terpaksa pulang ke rumah, sebab ia tidak punya tempat yang bisa didatangi, sebab sampai saat ini di dunia ini masih belum ada tempat pelacuran dan kedai arak bagi kuda sinarmat, Zhang Jie Jie menjadi kian terang, lalu berkata, maksudmu, bagal ini pun bisa menemukan jalan pulang ke rumah Chiu Liu Xi yang berkata seraya tersenyum, jangan lupa bahwa bagal merupakan keturunan separuh dari kuda, dan bagal lebih cerdas dari kuda, Zhang Jie Jie berkata seraya mengeditkan mata, kau mengikuti bagal, bagal adalah hasil perkawinan campur antara kuda betina dengan keledai jantan, atau antara kuda jantan dengan keledai betina, itu pulang ke rumah, memangnya mau berkunjung untuk menemui ayah keledai dan ibu kuda dari bagal itu, bagal itu berjalan di depan, Chiu Liu Xi yang dan Zhang Jie Jie berjalan di belakang, selagi berjalan, mendadak Zhang Jie Jie tertawa terus sampai tidak bisa menegakkan pinggangnya, Chiu Liu Xi yang tidak tahan untuk tidak bertanya, kau lagi menertawai apa? menertawai aku sendiri, aku tidak bisa menemukan ada bagian-bagian di dirimu yang pantas ditertawai, aku menertawai diriku sendiri adalah seorang yang tolol, Chiu Liu Xi yang berkata seraya tertawa juga, kenapa kau tiba-tiba berubah menjadi orang yang rendah hati jika aku bukan orang yang tolol, mengapa mau berjalan di belakang pantas bagal dan mengikutinya itu, karena aku ingin mencari serta menemukan si pemilik bagal itu, kenapa kau bisa tahu bahwa si pemilik bagal adalah orang yang mau mencelakaimu, aku tidak tahu, makanya aku mau mencoba keberuntunganku, Zhang Jie Jie menatapnya, lalu berkata seraya menggelengkan kepala secara perlahan, dengarnya kalau seseorang yang lagi bernasib bunga persik, pasti akan bernasib sial, lalu kenapa aku mesti menemani kau pergi untuk mengalami kesialannya menyambung saya mengedip-ngedipkan mata, bagaimanapun juga, paling tidak aku kan belum pernah mencelakaimu. Chiu Liu Xi yang berkata seraya mengelus elus sidung, memang belum pernah, aku adalah wanita, kau adalah pria, ajaran agama yang berbunyi pria dan wanita yang bukan suami istri, tidak boleh terlalu berdekatan. Kau pasti pernah mendengar ajaran ini kan pernah, oleh karena itu, tentu kau tidak boleh menarik dan menahanku agar selalu menemani mu. Jika begitu, aku mau berpamitan, karena aku tidak mau menemani seorang tolol dan seekor bagal untuk berkeliaran kemana-mana, ia menepuk-nepuk bahu Chiu Liu Xi yang dan berkata sambil senyum, tunggu sampai ketika kau hampir mati karena benar-benar dicelakai orang, jangan lupa beritahu aku, aku pasti bergegas datang untuk membakar dupa untuk mengantarmu berpulang, begitu kata terakhir diucapkan, orangnya sudah berada di jarak kira-kira 70 sampai 80 kaki jauhnya, menoleh dan melambai-lambaikan tangan pada Chiu Liu Xi yang, lalu sebentar saja telah lenyap dari pandangan mata. Mendadak Chiu Liu Xi yang menyadari bahwa gadis itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi. Di dunia ini jika ada 10.000 orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi, barangkali ia masih lebih hebat dari 9.998 orang yang lain. Hanya 9.998 orang, sebab yang satunya adalah Chiu Liu Xi yang. Namun Chiu Liu Xi yang sekarang pun juga tidak dapat menyusul dia. Chiu Liu Xi yang menghela nafas dan bergumam, jikalau aku benar-benar mati dicelakai orang, bagaimana aku bisa pergi memberitahukanmu? Ia berasa bahwa hampir semua perkataan yang diucapkan gadis ini adalah demikian, separuh benar-separuh palsu, tampaknya saja benar tapi sebenarnya tidak, sehingga orang lain sama sekali tidak bisa menebak maksud dia yang sebenarnya. Sebetulnya ia adalah orang yang bagaimana? Dan apa artinya bagiku? Seandainya mengatakan ia punya niat jahat, namun ia betul-betul belum pernah mencelakai Chiu Liu Xi yang, malahan sedikit banyak pernah membocorkan rahasia pada Chiu Liu Xi yang. Ia bersembunyi di bawah gerobak, kelihatannya memang benar sedang menanti kesempatan untuk menyelamatkan Chiu Liu Xi yang. Tapi seandainya bukan dia, bagaimana mungkin Chiu Liu Xi yang mau naik ke gerobak yang penuh dengan selada itu? Jika demikian, bagaimana mungkin bisa masuk perangkap yang dipasang oleh suami istri tua tapi licik itu? Chiu Liu Xi yang menghela nafas panjang lagi, dan berharap ia jangan betul-betul mengalami kesialan seperti yang dikatakan gadis itu, dan berharap baga itu dapat membantu dia pulang ke rumahnya dengan patuh dan membawa dia untuk menemui orang itu. Ia benar-benar amat ingin bertanya pada orang itu, mengapa ingin sekali membunuh dia? Baga itu memang pulang ke rumah asalnya peternakan Yuan Ji, itu adalah sebuah peternakan yang amat besar, di dalamnya ada keledai, bagal dan kuda dari berbagai jenis. Dengan susah payah Chiu Liu Xi yang mengikuti bagal itu menempuh perjalanan setengah hari lamanya, hasilnya persis seperti mau mengunjungi dan menemui ayah keledai dan ibu kuda dari bagal itu. Masa Zeng Jie Jie sudah bisa menebak hasil ini sejak dini, terlihat bahwa jika seseorang berjalan mengikuti bagal, memang tidak akan peroleh hasil apa-apa. Bagal itu menghibas-ngibaskan ekornya, dengan gembira sekali pergi mencari para kerabatnya. Tinggal Chiu Liu Xi yang seorang diri, berdiri di tempat itu sambil terbengong-bengong. Lama sekali ia baru bisa tersenyum getir dan berguman bagal ini pasti betina, di seberang depan ada sebuah kedai arak yang bertingkat, kedai itu bernama Loteng Lima Rejeki, Chiu Liu Xi yang duduk di tempat duduk yang dekat jendela di Loteng Kedai itu dan minum arak. Ketika minum arak sampai cawan kelima, mendadak ia menyadari bahwa dirinya adalah orang yang tolol, si tolol 100%. Memang benar ada orang yang mau membunuh dia, namun pada saat ini ia toh masih hidup akan peroleh hasil apa-apa. Jika dia mau membunuhku, kenapa aku tidak menunggu dia datang membunuhku? Kenapa aku mesti mencari dia dengan susah payah arak di cawan ke-6 diminumnya dengan cepat, karena arak di kedai ini bukanlah arak yang bagus, jauh lebih jelek mutunya dari arak simpanannya. Bahkan bagapun mengerti mau pulang ke rumah, mengapa aku mesti berkeluyuran di luar? Ia memutuskan akan berhenti sewaktu minum sampai cawan ke-12. Pertama cari Houthi Yahwah dulu, kemudian pulang ke rumah, di rumahnya bukan saja ada arak bagus yang menunggu dia, juga ada banyak gadis-gadis yang lemah lembut dan menarik yang sedang menunggu dia. Ia memutuskan bahwa kali ini ia akan tinggal lebih lama di rumah, beristirahat dengan cukup, dan bernikmat-nikmat. Ia benar-benar membutuhkan istirahat dan kenikmatan ini. Dewi Kuan Im Batu, Tiada Bunga, Ibu Airi Inji, Burung Huabi, Nangong, Yang, Ksue Yiren, Ksue Bao Bao, Guru Besar Komei, Cuan Muda Kelelawar. Semua nama tersebut di atas merupakan lawan-lawan tangguh yang pernah dihadapi Cui Yuxiang. Jikalau tidak dibantu oleh nasib baik, mungkin ia telah mati 7-8 kali. Begitu ia memikirkan peristiwa-peristiwa yang lampau, tidak tertahan lagi ada satu pikiran yang masuk, aku boleh saja tidak mengurusi hal-hal yang lain, tapi kan tidak bisa melihat saja dia mati karena aku tiba-tiba di dalam hatinya muncul sebuah bayangan gelap. Masih bayangan gelap dari tangan itu. Tiba-tiba, ada sebuah tangan terjulur dari samping badannya, dan menuju ke depan mukanya sebuah tangan yang amat indah, lima jari yang lentik, telapak tangan yang amat lembut bagai tanpa tulang, dengan pelan-pelan mengangkat teko arak yang berada di meja Cui Yuxiang. Dalam cawan telah kosong araknya. Cui Yuxiang tidak mengangkat kepalanya, hanya memandangi saja arak yang keluar pelan-pelan dari teko itu dan memenuhi cawan itu. Cawan itu kosong lagi araknya. Cui Yuxiang tetap saja tidak mengangkat kepalanya. Ia telah melihat ada sepotong baju atas dan rok yang berwarna merah muda, dan mencium bau harum yang tidak asing lagi. Ini semua sudah cukup membuat dia tahu yang datang itu siapa. Aihong, Cui Yuxiang betul-betul tidak menyangka bahwa ia bisa muncul kembali, tiba-tiba berkata sambil senyum, kau telah ganti sepatu, tangan itu turun dan menyingkap ujung rok dengan pelan, terlihatlah sepasang sepatu berwarna hijau yang buatannya bagus, sel sepatunya tipis dan halus. Sel sepatu setipis ini, di dalamnya tidak bisa menyimpan senjata rahasia. Cui Yuxiang menganggukan kepala dan berkata sambil senyum, indah sekali, inilah sepatu yang seharusnya dipakai oleh anak perempuan, pelayan kedai yang bermata jeli itu segera membawakan sumpit. Dan cawan yang baru, kau kan sudah datang, kok tidak duduk untuk minum beberapa cawan arak kata Cui Yuxiang. Aihang duduk. Cui Yuxiang baru melihat bahwa sekarang warna muka gadis itu jauh lebih pucat dari sebelumnya, ekspresi wajahnya juga amat muram, senyum manis dan nakal yang berada di ujung mulutnya juga sudah lenyap, ujung alisnya selalu berkerut, sepertinya menanggung beban pikiran yang amat berat. Gadis-gadis muda kebanyakan bersifat sentimentil, dan gadis-gadis manakah yang tidak punya beban pikiran yang berat. Namun tampaknya Aihang bukan gadis yang bersifat sentimentil. Cui Yuxiang menuangkan arak ke cawan Aihang, lalu berkata seraya tersenyum, apakah kau masih memikirkan sepatumu yang dulu itu? Sepatu itu berada pada temanku yang berbaring di bawah meja, aku setiap saat dapat memintanya dan mengembalikan padamu. Aihang menundukan kepala, kelihatannya amat gelisah. Cui Yuxiang berkata lagi sambil senyum, tenang. Walaupun temanku itu amat menyukai sepatumu, tapi kali ini ia tidak bersembunyi di bawah meja, Aihang menggigit bibirnya, akhirnya cawan arak yang berada di depannya diteguk habis. Cui Yuxiang menyumpit sepotong burung darah goreng dengan sumpit Aihang, lalu meletakkan kepiring yang ada di depan Aihang, seraya berkata, minum arak dalam keadaan perut yang kosong itu paling memabukan, masakan bikinan tempat ini masih lumayan, coba dulu ya Aihang tiba-tiba mengangkat kepala dan memandang dia lekat-lekat, di dalam sepasang netu yang indah itu penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Gadis secantik dia ini seharusnya tidak menderita seberat ini. Cui Yuxiang menaruh sumpit ke tangan Aihang, sambil berkata dengan suara lembut, kau makanlah sedikit dulu, lalu aku menemanimu minum arak, bagaimana Aihang berkata seraya menghela nafas dengan pelan, apakah kau selalu lemah lembut begini ketika berbicara dengan wanita Cui Yuxiang berkata seraya tersenyum sejenak, itu tergantung ia adalah wanita yang bagaimana aku adalah wanita yang bagaimana tanya Aihang. Cui Yuxiang tidak menjawab, namun memandang dia dengan pandangan yang penuh pengertian. Pandangan semacam ini seringkali lebih bisa menyenangkan hati gadis daripada seratus kalimat pujian. Tetapi metu Aihang kian memerah, terlihat ia makin sedih, lalu berkata seraya menundukkan kepala, aku bukan adiknya Aihang, aku tahu, aku telah berbohong dan mau membunuhmu, aku sebenarnya adalah gadis yang amat jahat, kau sebenarnya tidak usah berlaku demikian ramah padaku, Cui Yuxiang berkata sambil senyum, hal yang dulu itu aku sudah lupa, sebab aku tahu itu pasti bukan kemauanmu sendiri, tiba-tiba ia menyadari satu hal yang aneh, tangan kiri Aihang selalu bersembunyi di dalam lengan baju, dan tidak pernah diangkat. Jika itu adalah kemauanku sendiri tanya Aihang, Cui Yuxiang menjawab dengan suara lembut, sekalipun itu adalah kemauanmu sendiri, aku tidak akan menyalahkanmu, gadis cantik dan polos seperti kau ini, baik melakukan apa saja, orang lain pasti bisa memaafkannya dengan tiba-tiba ia menarik tangan kiri Aihang. Air muka Aihang segera berubah, menjadi tambah pucat. Air muka Cui Yuxiang pun ikut berubah. Lengan baju itu kosong, Aihang telah kehilangan sebelah tangannya sekarang Cui Yuxiang sudah tahu bahwa tangan yang berada di ambang jendela itu milik siapa. Gadis yang muda seringkali menganggap penampilan dan wajahnya sendiri jauh lebih berharga dari nyawa, sekalipun ada sebuah bekas luka di tangannya, ini sudah bisa membuatnya menderita, apalagi kehilangan satu tangan. Cui Yuxiang tidak saja merasa kasihan, bahkan merasa sedih untuk Aihang. Ia memang betul-betul telah memaafkan Aihang sejak dulu. Andai kata Aihang menyembunyikan diri, tapi akhirnya dia temukan, atau ketika gadis itu bertemu dia, masih bersikap semua pria adalah si pandir, maka keadaannya mungkin berbeda. Namun ini adalah seorang gadis yang menderita dan yang mendatangkan rasa iba, berinisiatif mencari dia, dan menuangkan arak bagi dia, maka apapun yang telah dilakukannya, dia betul-betul tidak akan memasukkan ke hati. Sekalipun Aihang adalah pria, Cui Yuxiang juga akan berlaku sama. Cui Yuxiang selalu dengan cepat melupakan kesalahan orang lain, tetapi tak bisa melupakan kebaikan orang lain, makanya bukan saja ia pasti hidup lebih bahagia, juga pasti hidup lebih panjang. Seseorang kalau di dalam hatinya tidak ada dendam, pasti hari-harinya dilewati dengan lebih bahagia. Waktu berlalu lama sekali, Cui Yuxiang baru berkata dengan perasaan sedih, hanya dikarenakan kau tidak berhasil membunuhku, maka mereka membuat demikian kepadamu. Aihang menundukkan kepala, tidak berkata apa-apa, namun air makanya setetes demi setetes berjatuhan ke dalam cawan arak yang ada di depannya. Siapakah yang telah melakukan hal ini tanya Cui Yuxiang? Aihang menggigit bibirnya kuat-kuat, kelihatannya ia takut kalau membocorkan rahasia. Cui Yuxiang bertanya lagi, sampai sekarang kau masih tidak berani mengatakannya? Kenapa kau demikian takut kepada dia? Aihang memang benar-benar takut. Ia terlihat tidak saja sangat menderita, bahkan saking takutnya seluruh badannya bergemetaran terus. Orang itu bukan saja telah memotong satu tangannya, bahkan mungkin setiap saat bisa merenggut nyewanya. Cui Yuxiang betul-betul tidak bisa memikirkan bahwa ternyata ada orang yang bisa berbuat begitu kejam kepada seorang gadis cantik. Tapi kalau bukan karena dia, Aihang tidak akan mengalami kemalangan ini. Mendadak ia merasa marah sekali. Selama ini ia jarang sekali marah, sebab hawa marah mudah sekali mempengaruhi kemampuan pertimbangan seseorang, dan orang yang marah paling mudah berbuat kesalahan. Tetapi ia toh seorang manusia juga, ada saat-saat di mana ia tidak bisa mengendalikan diri sendiri, apalagi sekarang pas ketika suasana hatinya tidak begitu baik, dan emosinya sedang labil. Ia telah melupakan keputusannya untuk pulang ke rumah dan bernikmat-nikmat, tiba-tiba berdiri dan berkata, kamu duduklah di sini sebentar, tunggulah aku, segera aku akan kembali. Aihang menganggukan kepala, dan memandang dia dengan lemah lembut, kelihatannya sudah menganggap dia sebagai satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Kedatangan dia kali ini, selain ingin minta pengertian dari Cui Yuxiang, barangkali juga disebabkan ia sudah menyadari kesendirian dan ketat berdayaannya. Cui Yuxiang bisa memahami maksud taihang ini, maka ada satu hal yang mesti ia kerjakan pelayan yang bekerja di peternakan itu, sepertinya sedikit banyak ketularan sifat-sifat bagal, sehingga tampaknya tidak seramah orang yang bekerja di usaha yang lain. Cui Yuxiang baru saja berjalan mendekati peternakan itu, ada seorang pelayan yang sikapnya tidak begitu ramah menyambut dia dan berkata cuan mau memilih kuda atau membeli bagal. Apa yang dijual di sini kami jamin semuanya adalah hewan yang bagus. Kualitasnya kata-katanya diucapkan dengan cukup sopan. Kedatanganku cuma ingin menanyakan sedikit informasi, kata Cui Yuxiang. Begitu didengar kedatangannya bukan urusan dagang, pelayan itu merasa tidak perlu menjaga sopan santun, lalu berkata dengan sikap dingin, di tempat kami ini hanya ada informasi tentang hewan, tidak ada informasi tentang manusia. Cui Yuxiang tersenyum sejenak, lalu berkata, aku datang justru mau menanyakan informasi tentang seekor bagal, si pelayan memandang dia dengan dingin, tapi toh bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar. Tadi ada seekor bagal yang tak terurus orang berlari masuk kemari, apakah kau melihatnya? Tanya Cui Yuxiang. Kenapa? Apakah bagal itu milik Anda? Bukan milikku, tapi milikmu. Air muka si pelayan menjadi agak enak dipandang, lalu berkata, jika itu milik kami, kenapa Anda masih tanya? Tetapi bagal itu tentu saja sudah pernah kalian jual satu kali, aku hanya mau tanya, siapa yang membelinya tangan? Si pelayan tiba-tiba menunjuk ke depan. Seraya berkata, apakah Anda sudah melihat? Di sini ada berapa banyak bagal Cui Yuxiang sudah melihatnya, di dalam kandang yang berada di bagian belakang, jumlahnya bagal memang banyak sekali. Si pelayan berkata dengan sikap dingin, bagal tidak sama dengan orang, orang ada yang tampan, ada yang jelek, namun rupanya bagal mirip semuanya. Kami pun tidak tahu tiap harinya berapa banyak bagali yang terjual, bagaimana bisa tahu bagal itu dijual kepada siapa? Si pelayan menunjukkan sikap bahwa Is hampir hilang kesabarannya, dan bersiap-siap untuk memberhentikan percakapan. Cui Yuxiang tertaksa mengeluarkan senjata terakhir, juga terampuh. Sekalipun Anda memakai senjata itu untuk memukul kepala seseorang sampai berlubang kepalanya, barangkali orang itu masih mengucapkan terima kasih dengan wajah penuh senyum. Selain uang pelak, masih adakah benda lain yang memiliki kekuatan magis demikian besar? Sikap si pelayan segera berubah menjadi jauh lebih ramah, dan berkata seraya tersenyum aku akan pergi memeriksanya untuk tuan, seandainya di badan bagal itu ada tanda selar, kemungkinan besar bisa menelusuri dan menemukan siapa pembelinya, tidak terdapat tanda selar di badan bagal itu, bahkan seluruh badannya bersih dan mulus, sampai tidak terlihat ada sebuah bulu yang berwarna lain. Culiuk siang menghela nafas panjang, dan bersiap-siap untuk meninggalkan petunjuk ini. Namun ia tidak bisa menahan dirinya dan bertanya, benarkah bagal ina yang tadi berlari dari luar masuk kemari si pelayan berkata seraya tersenyum, walaupun aku tidak bisa membedakan bagal itu tampan atau jelek? Tapi kalau bagal itu baik atau buruk kualitasnya, aku bisa mengetahuinya. Kalau seperti bagal ini, dari jarak beberapa ratus kaki pun aku masih bisa mengetahuinya apakah bagal ini bagus luar biasa bagusnya. Di antara seribu ekor bagal, belum tentu bisa menemukan yang sebagus bagal ini, maka, ia tidak melanjutkan kata-katanya, dan matanya melihat ke tangan Culiuk siang. Dan tangan Culiuk siang selama ini jarang mengecewakan orang. Karena itu si pelayan melanjutkan kata-katanya seraya tersenyum terus, hewan yang bagus kualitasnya, biasanya kami hanya menjual kepada langganan yang lama, Mati Culiuk siang menjadi terang, segera bertanya, apakah kalian memiliki banyak langganan yang lama? Si pelayan menjawab seraya tersenyum, tempat peternakan sebesar ini jika tidak punya belasan pelanggan yang lama, mana bisa bertahan ia segera melanjutkan, beberapa kantor ekspedisi yang besar, seperti, Wan Sheng, Zhe Ilong dan Zhenyuan, semua adalah langganan tetap kami. Tetapi kalau langganan terbesar masih keluarga Jin dari Taman Wan Fuanshou, apakah keluarga Jin selalu membeli hewan ternak tunggangan dari tempat ini? Setiap tahun ketika kami mendatangkan hewan ternak tunggangan dari daerah perbatasan negara, selalu meminta tuan-tuan muda dan nona-nona dari keluarga Jin datang untuk memilih yang terbaik, Culiuk siang berkata dengan emosi yang mulai bergejolak, benarkah bagal ini dibeli oleh keluarga Jin? Apakah kau yakin benar si pelayan berkata seraya menganggukan kepala, di badan hewan yang lain pasti ada tanda selarnya, karena takut hewan itu hilang, tetapi keluarga Jin punya kekayaan dan kekuasaan yang amat besar, sehingga tidak ada seorang pun yang berani mengusik milik mereka yang terkecil pun, bahkan seandainya betul-betul kehilangan beberapa ekor hewan pun tak akan masuk dalam perhitungan mereka, karena itu hanya hewan milik mereka yang tidak ada tanda selarnya, betul makanya aku menduga bahwa, kemungkinan besar baga ini adalah milik mereka yang hilang, Culiuk siang menjadi termangu-mangu. Ada sejumlah hal yang tidak pernah dipikirkan dia sekalipun itu di dalam mimpi, namun pada saat ini tiba-tiba telah terpikirkan olehnya. Kali ini ketika ia datang ke tempat ini, bukankah hanya orang dari keluarga Jin yang tahu? Bukankah permulaan dari hal ini terjadinya di keluarga Jin? Apalagi kecuali keluarga Jin, di sekitar daerah ini sama sekali tidak terdapat orang lain yang sanggup menggunakan kekuatan yang demikian besar, bisa memimpin dan memerintahkan jago-jago silat tangguh yang demikian banyak dan memasang jebakan-jebakan yang demikian banyak. Paling tidak ia belum pernah mendengar ada tokoh yang punya kekuatan sebesar ini di sekitar daerah ini. Tetapi mengapa keluarga Jin mau membunuh dia? Ia tidak saja adalah sahabat Jin Lingshi, bahkan pernah membantu serta menyelamatkannya wa gadis itu. Namun jumlah orang dalam keluarga Jin memang terlalu banyak dan ruat, di antaranya mungkin saja ada musuh bebu yutan dia yang Jin Lingshi sendiri pun tidak tahu. Namun berdasarkan omongan Jin Lingshi, ia hanya memberitahukan kepada nyonya besar Jin seorang saja tentang kedatangan Chuliuq Siang, bahkan saudara-saudara dan pamam-pamannya tidak tahu kalau Chuliuq Siang mau datang untuk pengucapan selamat panjang umur. Masa Jin Lingshi sedang berbohong? Masa otak dari semua peristiwa ini adalah nyonya besar Jin? Hati Chuliuq Siang menjadi amat kalut, bahkan makin dipikir makin kalut, lama sekali masih tidak bisa menenangkan dirinya. Jika menghadapi tipuan dan jebakan dari musuh, selamanya ia paling bisa menenangkan diri. Namun kalau ditipu dan dijebak sahabat sendiri, itu lain persoalan. Si pelayan mendadak menghela nafas dan bergumam, tidak disangka bahwa pada siang hari bolong, ternyata ada orang yang berani melakukan hal yang melecehkan hukum, kata-kata keluhan itu seperti ditujukan pada diri sendiri, juga seperti ditujukan pada Chuliuq Siang. Dikarenakan di tempat ini tidak ada orang lain, mau tidak mau Chuliuq Siang bertanya, ada hal apa penculikan? Chuliuq Siang bertanya seraya mengerutkan alis, penculikan? Siapa yang menculik? Siapa yang diculik? Ada beberapa laki-laki kekar menculik seorang gadis kecil, pada siang hari bolong begini. Gadis itu diikat peli dan dikeluarkan dari kedai arak yang ada di depan itu, kemudian dinaikan ke sebuah kereta kuda. Di jalanan ada banyak orang, tapi tidak satu pun yang berani tampil untuk menanyakan hal itu, Chuliuq Siang bertanya dengan terkesiap, gadis kecil yang seperti apa? Seorang gadis kecil yang rupawan, pakaiannya sepertinya berwarna merah, ia masih mau melanjutkan kata-katanya, namun yang diajak berbicara itu sayangnya tiba-tiba telah lenyap dengan sangat cepat, Chuliuq Siang kembali ke kedai arak itu. Walaupun ia amat cepat, masih terlambat juga, selain tidak melihat beberapa laki-laki kekar itu, juga tidak melihat kereta kuda itu, yang terlihat cuma seorang penjual buah-buahan yang memunguti buah-buah yang jatuh berserakan di jalan sambil mulutnya terus memaki-maki, dan seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh sambil memandangi barang dagangannya, botol minyak dan telur ayam, yang pecah berantakan di tanah. Di kejauhan terlihat debu yang melayang tinggi, dan terdengar sayut-sayut bunyi kereta dan dengusan kuda. Buah-buahan dan telur-telur itu pasti tertabrak kereta kuda itu sehingga jatuh berserakan di jalan. Kebetulan pada saat ini ada seorang yang menuntun seekor kuda keluar dari tempat peternakan itu. Syul Yuxi yang mengeluarkan sekeping uang emas, berjalan cepat ke depan orang itu, menjejalkan uang emas ke tangan orang itu, badannya segera melayang ke punggung kuda itu. Sebelum orang itu mengerti duduk persoalannya, Syul Yuxi yang dan kuda itu telah melesat jauh. Kalau bekerja ia selalu mengutamakan efektivitas, tak akan mengucapkan kata-kata yang tak berguna, dan tak akan melakukan hal-hal yang tak berfakudah. Sehingga jikalau ia betul-betul menginginkan sesuatu dari seseorang, selain memberikan pada Syul Yuxi yang, orang itu betul-betul tidak berdaya menolaknya orang-orang dari dunia persilatan, hampir semuanya mengerti kera memilih kuda yang tepat, sebab mereka tahu bahwa seekor kuda yang bagus, bukan saja pada saat biasa bisa menjadi teman yang baik, bahkan seringkali pada saat yang berbahaya dapat menyelamatkan pemiliknya. Seandainya kuda bisa memilih orang yang jadi penunggangnya, pasti memilih Syul Yuxi yang. Dalam hal ilmu menunggang kuda, ia bukan orang yang paling jagoan, selain itu, waktunya untuk menunggang kuda juga tidak banyak. Tetapi tubuh dia amat ringan, saking ringannya sehingga si kuda hampir tidak terasa di punggungnya sedang dinaiki. Bahkan ia amat jarang menggunakan cambuk. Baik terhadap manusia maupun hewan, ia sama-sama tidak mau memakai ker-ker kekerasan. Tiada seorang pun yang bisa menandingi dia dalam hal membenci pemakaian ker-ker kekerasan. Karena itu, meskipun kuda ini bukan yang sangat bagus, namun larinya cukup kencang juga. Dengan amat ringan Syul Yuxi yang menempel di kuda itu, badannya seolah-olah telah menjadi sebagian dari kuda itu. Sehingga kuda itu berlari dengan kecepatan yang hampir sama dengan ketika ia tidak ditunggangi orang. Mestinya, dengan kecepatan ini, tidak lama kemudian sudah bisa menyusul kereta kuda yang ada di depan itu. Sebab kereta itu hanya ditarik seekor kuda, dan di kereta itu ada beberapa orang, sehingga seberapa cepatnya kuda itu pun, pasti kecepatannya akan berkurang banyak. Namun sayangnya di dalam dunia ini ada banyak hal yang tampaknya tidak masuk di akal. Syul Yuxi yang sudah mengejar lama sekali, namun akhirnya bukan saja tidak dapat menyusul kereta kuda itu, bahkan debu-debu yang diterbang layangkan oleh kereta itu pun tidak kelihatan lagi. Matahari sudah berada di ufuk barat. Pada saat ini jalan raya itu bercabang, yang satu delok ke kiri, yang satu delok ke kanan. Syul Yuxi yang berhenti di persimpangan jalan ini. Di pinggir jalan ada beberapa batang pohon, di bawah sebatang pohon yang terbesar, ada tempat penjualan arak yang kecil. Pada saat itu hanya ada satu orang yang beristirahat dan minum arak di tempat itu. Yang menjual arak adalah suami istri dua orang. Tangan si suami menggandeng satu anak, dan di punggungnya memanggul satu anak lagi. Usia si suami kira-kira 40 sampai 50 tahun, tapi usia si istri jauh lebih muda. Kelihatannya suami itu termasuk tipe takut, makanya yang memanggul anak adalah si suami, si istri hanya duduk-duduk saja di samping. Syul Yuxi yang baru saja turun dan kuda, si istri sudah berdiri dan berkata sambil senyum, Chuan mau minum arak. Ini adalah arak Oye King yang kualitasnya paling baik, senyumannya cukup manis dan wajahnya juga lumayan. Barangkali inilah sebab terbesar suaminya takut kepadanya. Namun Syul Yuxi yang hanya melihat sekilas dan tidak berani melihat dia lagi. Pertama, ia tidak punya kebiasaan untuk memandangi istri orang lain. Kedua, dalam waktu dua hari ini, ia hampir kehilangan nyawa karena sedang bernasib bunga persik, sehingga saat ini, asal ketemu dan melihat wanita, ia pasti merasa sedikit takut. Ia sengaja melihat ke si suami dan berkata, baik, satu mangkok arak namun si istri berkata lagi, mau daging sapi yang direbus. Dengan kecap. Baru dibuat tadi padilo, baiklah, setengah kati. Atau satu kati terserah, ia punya kebiasaan yang amat baik. Tidak pernah berdebat dan hitung-hitungan dengan kaum wanita. Karena itu si istri tersenyum makin manis, lalu sibuk menyiapkan daging sapi dan arak. Yang disajikan memang arak juhiaking, tetapi yang berkualitas rendah. Daging sapi yang direbus dengan kecap, paling tidak sudah lewat tiga hari. Siuliuks yang diam saja dan tidak memprotes. Memang tujuannya bukan untuk minum arak. Ia tetap melihat ke si suami dan bertanya, tadi ada sebuah kereta kunda yang lewat di tempat ini, apakah kalian melihatnya si suami tetap tidak menjawab, sebab ia tahu istrinya suka berbicara, apalagi dengan pelanggan yang muda dan raya. Sebab ia tahu, makin banyak bicara, makin banyak uang tip yang didapat. Si istri yang menjawab, setiap hari ada banyak sekali kereta kunda yang melewati tempat ini, bisa tahu kereta kunda yang tuan cari itu bagaimana modelnya. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab. Siuliuks yang, sebab bahkan bayangan dari kereta itu pun tidak terlihat olehnya. Si istri mengedip-ngedipkan mata, lalu berkata, tadi memang ada sebuah kereta kunda yang berlari dengan tergesa-gesa, layaknya seperti ada anggota keluarga mereka yang baru meninggal, saking tergesa-gesanya sehingga tidak berhenti sebentar untuk minum arak. Matt Siuliuks yang menjadi terang dan cepat-cepat berkata, betul, memang itu yang kumaksudkan, kereta itu menuju ke jalan mana si istri berkata dengan sikap ragu-ragu, sepertinya itu adalah kereta berwarna hitam yang ditarik dua kuda, kalau tidak salah menuju ke jalan kiri, ia tersenyum manis raya berkata, kenapa tuan tidak duduk dulu dan minum arak. Sementara saya akan berpikir lebih seksama terlihat bahwa Keru dia menarik para pelanggan bukanlah arak dan daging sapi, tapi senyumannya. Keru ini biasanya cukup berhasil. Namun sayang kali ini tidak berhasil, sebab ketika ia tersenyum paling manis, Siuliuks yang dan kudanya telah berada di kejauhan, setelah meninggalkan sekeping uang perak saat ini ia tidak ingin wanita siapapun punya kesan terlalu baik padanya. Si istri menggigit bibirnya, lalu berkata dengan dongkol, ternyata anggota keluarganya ada yang meninggal juga, sehingga ia mesti buru-buru pergi waktu telah senja. Jalan yang ditempuh makin lama makin sulit, dan sepertinya telah masuk ke daerah pegunungan. Warna langit tiba-tiba jadi gelap. Pohon-pohon makin lama makin lebat, saking lebatnya sampai-sampai tidak bisa melihat cahaya bintang maupun bulan. Siuliuks yang tiba-tiba menyadari bahwa ia telah tersesat, selain tidak tahu ia saat ini berada di mana. Juga tidak tahu jalan ini menuju ke mana. Yang lebih celaka ialah, makanan yang dimakan pada pagi hari itu telah tercerna habis, sehingga sekarang perutnya kosong. Sekosong kantong bajunya Hutiawa. Ia bukanlah orang yang tidak tahan lapar, sekalipun dalam dua, sampai tiga hari tidak makan apa-apa, juga tak akan amruk karenanya. Ia hanyalah amat tidak suka menahan lapar, ia selalu merasa ada dua hal yang paling menakutkan di dunia ini yaitu kelaparan dan kesepian. Sekarang sekalipun mau kembali lagi juga sudah tidak keburu lagi, satu-satunya tempat yang ada jual makanan pada jalan ini, yaitu tempat jual arak yang berada di persimpangan jalan itu. Dari sini berjalan kembali ke sana paling sedikit membutuhkan waktu tiga jam. Ia menghela nafas panjang, dan mulai merasa kangen kepada daging sapi yang direbus kecap dan kerasnya seperti batu itu. Melihat bayangan-bayangan pohon yang gelap dan batu-batu gunung yang bentuknya mengerikan yang berada di sekelilingnya, serta mendengar bunyi air mengalir yang ada di kejauhan, dan merasakan hembusan angin yang dingin menusuk. Ia merasa saat ini nasibnya betul-betul sial. Tentu saja orang yang paling sial bukanlah dia, Aihang jauh lebih sial dari dia. Ia telah kehilangan sebelah tangan, sekarang diculik lagi. Tidak tahu siapa yang menculik dia dan mau dibawa ke mana. Masih ada Aihang. Mungkin nasibnya lebih tragis lagi. Culiuk siang mengelus-elus sidungnya, lalu tersenyum getir pada dirinya. Tiba-tiba ia menyadari bahwa dirinya pun adalah sumber malapetaka gadis-gadis yang baik kepada dia, jarang ada yang tidak bernasib sial. Bunyi air yang mengalir di kejauhan itu, jika didengar dalam bunyi angin, amat mirip dengan bunyi tangisan pelu dari gadis-gadis itu. Culiuk siang mengelus-elus surai kuda itu seraya bergumam, kelihatannya kamu juga sudah lelah, kalau begitu minumlah air dulu, ketika ia sampai di tepi air yang mengalir itu, terlihatlah ada sebuah rumah kecil berada di pinggir jembatan kecil. Jembatan kecil, air mengalir dan rumah kecil merupakan tema lukisan Tiongkok yang sering dipergunakan, yang sering membuahkan lukisan-lukisan puitis yang amat indah. Cuma sayang bahwa saat ini ia tidak memiliki sedikit rasa puitis pun, sebab menurut dia pada saat ini, lukisan yang paling indah di dunia pun akan kalah daya tariknya dengan semangkok daging babi ansio. Di padar bambu yang rendah itu berambatan bunga-bunga wistaria, dari kertas jendela yang berwarna kuning gelap itu terlihat ada sinar lampu. Di atas atap rumah terlihat asap membubung dari cerobong dapur. Yang dibawa datang oleh angin, selain bau bunga yang harum, juga bau sedap dari telur rangsa yang digoreng bersama bawang. Selain bunyi air yang mengalir, bertambah semacam bunyi lain. Bunyi perut Culiuk Siang. Ia turun dari kuda, dengan amat terpaksa mengetuk pintu rumah itu. Yang buka pintu adalah seorang tua yang kurus katai, ia tidak membuka seluruhnya pintu, lalu dari belakang pintu mengamati Culiuk Siang dari atas ke bawah, dengan sikap layaknya seekor kelinci yang ketakutan. Culiuk Siang membungkukan badan memberi hormat, lalu berkata seraya tersenyum, aku kelewatan tempat penginapan, bolahkah menumpang nginap semalam saja di tempat bapak? Besok begitu pagi aku segera berangkat. Kalau dibolahkan, aku akan memberi imbalan yang besar. Kata-kata itu pernah didengar dari mulut seorang guru sekolah ketika ia masih kecil, namun pada saat ini ia bisa mengucapkannya dengan lancar sekali. Ia merasa daya ingatnya betul-betul lumayan. Kata-kata itu mendatangkan hasil, dan pintu itu terbuka seluruhnya orang yang membukakan pintu itu sebenarnya belum tua, berumur tahun 1940-an, tetapi rambutnya telah rontok semua. Ia mengaku bernama Bu Danfung, berprofesi sebagai penebang kayu, namun kadang-kadang berburu ayam hutan dan kelinci, yang dijual untuk ada patuang buat beli arak. Hari ini kebetulan berburu dan dapat beberapa kelinci, maka pada malam itu ia mengajak Chuliuks yang minum arak bersama. Ia minum arak dengan pelan, tapi makan masakan dengan cepat, maka ia minta istrinya memasak lagi. Ia berkata seraya tersenyum, barangkali karena sudah minum arak, maka aku baru berani buka pintu, jika tidak, bagaimana aku berani sembarangan memasukkan orang yang tak dikenal pada tengah malam ini. Chuliuks yang mendengar saja dan sekali-kali menganggukan kepala. Bu Danfung berkata lagi seraya tersenyum, di tempatku ini tidak ada barang berharga buat dirampok, tetapi aku punya seorang anak perempuan yang cantik. Chuliuks yang mulai tidak bisa tersenyum lagi. Sekarang ia masih tidak takut kepada apapun dan siapapun, kecuali takut kepada wanita yang cantik. Jika ada yang menemani, maka kecepatan minum arak akan meningkat. Jika arak yang diminum sudah banyak, keberanian juga akan meningkat. Warna muka Bu Danfung sudah merah sekali, tiba-tiba berkata dengan suara keras, Juwaner, cepat bawa kemari setengah ekor kelinci itu untuk dijadikan lauk minum arak, dari dalam rumah terdengar suara yang mengandung nada protes, bukankah ayah mau menunggu sampai makan malam besok baru memakan setengah ekor kelinci itu Bu Danfung menegur sambil tertawa setan pelit. Apakah kamu tidak takut dicertawai tamu ini? Cepat keluarkan, tidak usah diiris, kami akan makan sambil mencabik-cabiknya. Ia berkata lagi seraya menjeleng-gelengkan kepala, anak perempuanku ini bernama Ajuan, anak yang baik, cuma masih mentah sekali dalam pengalaman hidup, aku betul-betul khawatir kelak tidak ada orang yang mau menikahinya kepala Chuliuq siang pun tidak berani dianggukan lagi. Begitu mendengar urusan nikah dari anak perempuan orang lain, ia tidak berani menjawab apa-apa. Seorang gadis yang berpakaian kasar dan sederhana, wajahnya tidak berbedak, keluar dari dalam rumah dengan membawa sebuah mangkok masakan, kepalanya ditundukan dan bentuk mulutnya dicibirkan, lalu meletakkan mangkok dengan kasar ke meja, membalikan badan dan masuk ke dalam lagi. Pada mulanya tidak berani, tapi karena tidak bisa menahan dirinya, akhirnya Chuliuq siang melirik juga. Bu dan Fu tidak membual, anaknya memang benar-benar cantik, rambutnya panjang, matanya besar, namun warna mukanya kayaknya pucat sekali. Gadis yang pemalu umumnya demikian. Dikarenakan mereka jarang keluar rumah untuk menjumpai orang, tentu saja jarang terjemur sinar matahari. Ketika Chuliuq siang menoleh, ia melihat bahwa Bu dan Fu sedang memandangi dia dengan pandangan yang tajam, disertai dengan semacam senyuman yang mengandung maksud-maksud tertentu, lalu bertanya seraya tersenyum, bagaimana anggapan Anda terhadap anakku ini disebabkan dia sudah bertanya demikian, mau tidak dijawab pun sudah tidak bisa, maka Chuliuq siang mengelus elus sidung dan menjawab seraya tersenyum, harap tenangkan hati, anak bapak pasti bisa laku menikah, kalau tak laku menikah, apakah Anda mau menikahinya Chuliuq siang tidak berani menjawab lagi, dan menyesal tadi kok dirinya banyak bicara. Bu dan Fu berkata seraya tertawa nyaring, kelihatannya Anda adalah orang jujur, tidak sama seperti pemuda-pemuda yang lain, yang bermulut manis dan suka menggombal. Mari, aku bersulang untuk Anda, sebab di zaman ini, pemuda yang sejujur Anda ini sudah tidak banyak Bu dan Fu telah mabuk. Seseorang kalau berani mengajak Chuliuq siang untuk beradu minum arak, pasti akan mabuk kelihatannya Anda adalah orang jujur, sebab di zaman ini, pemuda yang sejujur Anda ini sudah tidak banyak mengingat ini, hampir saja Chuliuq siang tertawa keras. Kadang-kadang ia dipanggil orang sebagai pendekar besar, kadang-kadang dipanggil orang sebagai perampok, kadang-kadang dianggap orang sebagai satya, kadang-kadang dianggap orang sebagai pemuda reman. Tetapi dianggap orang sebagai orang jujur, ini adalah pertama kali sepanjang hidupnya. Seandainya ia tahu betapa jujurnya aku, pasti akan membuat dia melompat 30 kaki karena saking terkejutnya sambil tersenyum ia membaringkan dirinya, ditumpukan rumput-rumput padi. Tentu saja keluarga semacam ini tidak punya kamar tamu, maka dengan memaksakan diri ia tidur di tempat penumpukan kayu bakar. Bagaimanapun juga, tempat ini kan ada atap rumah, ini kan lebih baik daripada tidur di tempat terbuka yang beratapkan langit. Tetapi seandainya ia tahu apa yang terjadi di tempat ini, maka ia akan memilih tidur di selokan daripada tidur di tempat ini. Malam sudah larut sekali, dan sekelilingnya amat hening. Suasana hening yang berbaur dengan sedikit suasana hati yang sedih, yang ada pada daerah pegunungan ini, tak akan bisa terbayangkan oleh orang kota. Yang terdengar hanyalah bunyi angin, dan bunyi gemerisik daun-daun pohon yang tertiup angin, ini pasti mendatangkan sedikit banyak rasa kesepian dalam keheningan semacam ini. Siang harinya mengalami begitu banyak hal, lalu pada malam yang demikian hening dan sepi ini, tidur ditumpukan rumput di tempat penumpukan kayu bakar dari sebuah keluarga yang tak dikenalnya. Bagaimana Siuliuq siang dapat tertidur? Mendadak ia teringat pada sebuah cerita yang diceritakan oleh seorang guru sekolah ketika ia masih kecil, dahulu kala ada seorang pelajar yang muda, menempuh perjalanan yang jauh ke ibu kota untuk ikut ujian negara, lalu pada suatu malam, karena kelewatan tempat penginapan, lalu menumpang nginap semalam pada sebuah keluarga yang tinggal di daerah pegunungan. Kepala keluarga itu adalah seorang tua yang ramah dan senang menyambut tamu, ia memiliki seorang anak perempuan yang amat cantik. Karena menganggap pelajar itu kelak memiliki masa depan yang cerah, makanya si ayah menjodohkan anaknya kepada si pelajar. Si pelajar tidak menolak, maka pada malam itu juga upacara pernikahan dilangsungkan. Baru pada pagi esok harinya ia menemukan dirinya tidur. Dikelilingi beberapa kuburan. Sedangkan mempelai wanita yang tadi malam tidur di sisinya itu, sekarang telah berubah menjadi setumpukan tulang yang kering. Namun di pergelangan tangannya masih memakai gelang batu giyok pemberian si pelajar sebagai pengganti emas kawin sejak dulu. Culiuk Siang menganggap ini adalah sebuah cerita yang amat menarik, namun sekarang tiba-tiba merasa cerita itu tidak menarik lagi. Angin masih meneru-deru, daun-daun pohon masih berbunyi gemerisik. Di daerah pegununganan sepi ini, mengapa ada sebuah keluarga semacam ini yang tinggal di sini? Besok pagi ketika aku bangun, apakah juga menemukan diriku tidur dikelilingi beberapa kuburan? Tentu saja tidak, sebab itu kan hanya sebuah cerita khayalan yang tidak masuk akal. Berpikir sampai di sini, ia tersenyum sendiri, namun tidak tahu mengapa, ia tetap merasa punggungnya sedikit dingin. Untung Bu Denfu tidak memaksa untuk menikahkan anaknya pada Culiuk Siang, jika tidak, saat ini ia pasti sudah lari tunggang-langgang. Angin bertambah kencang, sampai membuat pintu berbunyi terus. Cahaya rembulan yang pucat masuk dari jendela, sepucat wajahnya Nona Ajuan itu. Ia bangun dengan ringan, membuka pintu dengan ringan, tujuannya mau jalan-jalan di halaman, menghirup udara segar untuk melapangkan dada. Namun begitu membuka pintu, ia melihat sebuah pemandangan yang tak akan dilupakan sepanjang hidupnya. Ia berharap selamanya tidak pernah membuka pintu ini cahaya rembulan yang pucat, dan suasana yang remang-remang. Gadis yang bernama Ajuan itu sedang menyisir rambutnya di bawah sinar bulan. Ini sebenarnya tidak termasuk aneh, lebih-lebih tidak bisa dikatakan ini hal yang mengerikan. Kerajuan menyisir rambut itulah yang luar biasa. Ia melepaskan kepalanya, lalu meletakkan kepala itu ke sebuah meja yang berada di depannya, baru menyisirnya. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang pucat, tangan yang pucat dan tubuh yang tidak berkepala. Seluruh badan Chuliuks yang dingin bagaikan es, bahkan dinginnya dari jari-jari tangan sampai ke jari-jari kaki. Seumur hidupnya belum pernah melihat hal yang selain amat aneh, juga teramat mengerikan ini. Hal ini semestinya cuma terdapat di dalam cerita hayal yang paling tidak masuk akal. Bahkan di dalam mimpi pun ia tidak pernah menduga bahwa ia akan melihat pemandangan itu dengan metu kepala sendiri. Kepala ajuan tiba-tiba berbalik diputar oleh tangannya dan menghadap ke Chuliuks yang memandang dia dengan sinar metu yang amat dingin. Kamu berani mengintip di sekeliling tidak ada orang lain, suara ini memang diucapkan oleh mulut dan kepala yang berada di atas meja itu. Selama ini Chuliuks yang memiliki nyali yang amat besar dan tidak pernah percaya tahayul menghadapi hal yang seberapa ngerinya pun ia tidak pernah merasakan kakinya bisa jadi lemas. Tapi sekarang kakinya mulai sedikit lemas. Ia ingin mundur, baru mundur satu langkah, tiba-tiba dari kegelapan melompat keluar sebuah bayangan. Ternyata itu adalah seekor anjing hitam. Anjing itu melompat ke meja, menggigit dan menggondol pergi kepala yang ditaruh di atas meja itu. Walaupun kepala itu berada dalam mulut anjing itu, tapi masih bisa berteriak, tolong, tolong badan bu ajuan yang tidak berkepala itu, ternyata bisa menjerit dengan sedih, kembalikan kepalaku, kembalikan kepalaku. Terima kasih telah menonton!